Ini namanya kita sadap ataupun sistem menakil getah karet Nah itu ya teman-teman Jadi kalau disuntik Assalamualaikum semuanya teman-teman Dimanapun Anda berada Berjumpa lagi ya bersama kita Tentunya masih di channelnya Dinar Dinar Dan teman-teman semuanya pada kesempatan sore hari ini ya Kita masih berada di perkebunan karet ya Dan Alhamdulillah sekali ya teman-teman Pada sore hari ini Di dalam penyadapan kita sudah selesai semua ya Nah dan hari ini kita tinggal melihat hasil Ataupun memindah mangkok yang sudah penuh ya Seperti ini ya Nah ini sudah kita pindah tapi ini penuh lagi ya Nah bisa dilihat ini dapat dua mangkok ya teman-teman Nah itu ya ini waktunya kita pindah juga Kalau tidak dipindah tentunya akan lukir ya Nah itu ya teman-teman Oke ya teman-teman Jadi pada kesempatan sore hari ini Kita akan memberikan satu cara Yaitu Cara suntik pohon karet Ataupun menyadap Tapi sistemnya kita suntik ya teman-teman Kalau kita sadap seperti biasa ya Seperti ini ya bisa dilihat Seperti ini Ini namanya kita sadap Ataupun sistem menakil getah karet Nah itu ya teman-teman Jadi kalau disuntik itu beda sekali Nah jadi kita akan memberikan satu caranya Untuk menyuntik getah karet Supaya getah karet itu pun banyak Dan melimpah tentunya ya Dan yang kedua biasanya pulihan karet Pulihan kulit ya Pulihan kulit baru seperti ini bisa dilihat ya Nah yang ini Nah ini biasanya pulihannya tebal ya Tebal tidak tipis Tapi kalau kita sadap seperti biasa Seperti ini ya Nah seperti ini Ini biasanya pulihannya tipis ya Tipis pulihnya lama juga Tipis ya Tapi berbeda kalau kita sistem disuntik Kalau disuntik itu biasanya pulihannya cepat dan tebal Dan untuk hasil getah karet Ini biasanya cukup lumayan luar biasa Nah itu ya teman-teman Nah oke ya teman-teman Jadi sebelum kita lanjut Untuk teman-teman semuanya Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih Tentunya Yang sudah mendukung channel Dinar Dinar Dan untuk teman-teman semuanya Yang baru menemukan channel Dinar Dinar Mohon ya dukungannya Dengan cara subscribe Klik Sertakan komentarnya Nah itu ya teman-teman Nah oke ya Jadi tidak perlu lama-lama Kita langsung saja Untuk mempraktekkan Cara suntik pohon karet ya Nah itu ya Nah teman-teman Jadi ini Contohnya Yang kita praktekkan Untuk menyuntik getah karet ya Jadi kalau kita sadap Ini kan tipis ya Kalau kita sadap seperti ini Ini kulit pulihan Ini bisa dilihat Ini tipis ya Tipis Dan untuk pulihan Untuk kita sadap lagi Ini Memerlukan waktu yang cukup lama Nah itu ya teman-teman Jadi berbeda Kalau kita suntik Kalau kita suntik Ini biasanya Kulihan kulit baru Ini cepat ya Nah itu ya teman-teman Nah oke Tidak perlu lama-lama Jadi kita langsung Praktekkan saja Di dalam Menyuntik Getah karet Nah itu ya Oke Jadi posisi mata ini Di atas ya Teman-teman Di atas seperti ini Bisa Kita praktekkan ya Langsung saja ya Seperti ini ya Kemerenganya pun Jangan terlalu mereng Dan jangan Terlalu tegak ya Sedang-sedang saja ya Nah oke ya teman-teman Langsung saja kita praktekkan Nah ini ya Seperti ini Kita bikin jalan dulu saja ya Kita bikin jalannya Nah seperti ini ya Sudah terlihat ya Ini untuk jalan ya Untuk jalan Oke ya Kita bikin alirannya Nah ini untuk alirannya Nah ini sudah ya Ini cuman bikin jalan saja ya Teman-teman Cuman getah karetnya Ini sudah kelihatan Pengalir ya Apalagi langsung Kita suntik sekali lagi Tentunya Getah karetnya Ini tambah banyak Nah itu ya Oke kita Praktekkan sekali lagi Nah seperti ini Nah ini ya Nah lanjut Nah ini ya Bisa dilihat ya Teman-teman Kalau sistem kita Disuntik seperti ini Setah karetnya Nah ini Bisa dilihat Nah langsung ngalir ya Nah ini ya Teman-teman Cukup lumayan Nah seperti ini ya Ini namanya Sistemnya Kita suntik ya Kita suntik Penyadapannya Nah itu ya Teman-teman Nah jadi Umpama ini ya Besok lagi ya Besok lagi Kita suntik lagi Nah ini Usahakan Jangan Di Atasnya Eh di bawahnya ya Di bawahnya Bisa dilihat Seperti ini ya Nah besok Usahakan Jangan disini lagi ya Jangan disini lagi Cuman kita Pegang duduk Seperti ini ya Nah disini Kita suntik lagi Nah disininya ya Disininya Nah disini Seperti ini Ini kalau besok lagi ya Nah Supaya apa Supaya Kulit ya Kulitnya Ini Cepat pulih ya Cepat pulih Jadi Penyadapannya Tidak rata Cuman ada Selah-selah Untuk mengalir Getah karetnya ya Untuk Untuk aliran Getah karetnya Seperti itu ya Teman-teman Nah oke ya Teman-teman Mungkin sudah Tahu Caranya Di dalam Menyuntik Pohon karet Jadi seperti ini Dan ini Biasanya Hasil getah karet Ini luar biasa ya Teman-teman Banyak sekali Nah berbeda Kalau kita Sada biasa Nah itu ya Nah oke ya Teman-teman Mungkin cukup disini Pengertian saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati